Intro Fasilitasi pemerataan jumlah siswa sekolah negeri dan swasta pada pendaftaran siswa baru tahun 2021 Komisi 4 DPD Tenggaleg panggil Dinas Pendidikan dan Kemenang Tenggaleg Hasilnya kedua lembaga tersebut sepakat untuk mematuhi regulasi sehingga jumlah siswa di sekolah negeri maupun di swasta bisa berindah Intro Berdasarkan keterangan Ketua Komisi 4 DPD Tenggaleg, Mugianto menyampaikan dari hasil rapat kerja bersama pihak Dinas Pendidikan dan Kemenang Tenggaleg Diketahui bahwa pada proses penerimaan siswa baru, masing-masing lembaga sudah ada regulasinya Jika regulasi itu dipatuhi maka tidak akan ada pihak yang dimenangkan maupun dikalahkan Sementara itu pihak Dinas Pendidikan dan Kemenang Tenggaleg juga sudah sepakat untuk mematuhi regulasi itu Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan kesepakatan ya Baik dari Kemenang maupun Dinas Pendidikan sudah sama-sama sepakat, sudah ada regulasinya Maka mereka harus menjalankan regulasi itu dan tidak akan dilanggarnya Sebab itu kami sudah yakin ke depan penerimaan siswa baru yang tahun ajaran yang akan datang tidak akan terjadi seperti yang sudah Jadi penerimaan jumlah siswa per kelasnya itu maksimal 33, kemudian jumlah rombel, rombongan kelas itu rombelnya sudah maksimal 11 Tidak boleh melebihi, yang kemarin-kemarin kan ada yang melebihi ya dari Kemenang itu Oleh seperti itu hari ini kita tunjukkan biar apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita bersama Untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya kapal Kemenang Tenggaleg Biar cara menerima siswa itu masuk sekolah dengan kondisi sekolah yang layak Kemudian mendapatkan pendidikan juga yang layak Tidak ada yang di istilahnya itu menang-menangan ya Jadi kami minta dari Komisi 4, Bank Tukumenang maupun Dinas Pendidikan menerapkan sesuai dengan regulasinya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tenggaleg Toto Rudianto menjelaskan Regulasi dari masing-masing lembaga memang berbeda Namun jika dipatuhi semuanya akan berjalan dengan baik Sedangkan untuk proses penerimaan siswa baru, proses pendaftaran rencananya akan dimulai pada bulan Juni Kemudian pada awal bulan Juli sudah ada pengumuman Proses pendaftaran dibuka menggunakan 4 jalur yaitu jalur zonasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan jalur afirmasi Memang sementara ini terkait dengan masalah regulasi masing-masing kementerian beda Untuk Dinas Pendidikan insya Allah kita sudah menyusun draft untuk penerimaan siswa baru Yang insya Allah akan kita mulai di bulan Juni untuk pendaftarannya Kemudian nanti di awal-awal bulan Juli, minggu pertama itu Ini sudah ada pengumuman, tetap kita menggunakan 4 jalur Jalur zonasi, jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur afirmasi Akan kita tetap lakukan seperti itu Dan jumlah rombel ini akan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada Ketua komisi 4 di BD Tenggalek juga menambahkan untuk regulasi penerimaan siswa baru dari kemenang Beberapa di antaranya ada pembatasan jumlah siswa Yaitu per kelas hanya 33 siswa Dan jumlah rombongan belajar atau rombel maksimal 11 kelompok Sementara itu untuk regulasi dari Dinas Pendidikan Jumlah rombel akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing lulusan yang ada di SD maupun MI